Hai teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat salah satu proyek terbaru yang ada di daerah Cikupa didevelop oleh Swan City bekerja sama dengan Mitsubishi Estate Residence Seperti teman-teman ketahui, Mitsubishi Estate Residence adalah salah satu pengembang yang membangun di area BSD yaitu proyek Zora Proyek ini dinamakan Daisan Dan tipe rumah yang akan saya review adalah The Villa dengan luas tanah 4x10, luas bangunan 73,5 meter persegi, 3 lantai Untuk area depan terdapat 1 karpot mobil dan area taman di sampingnya Serta di sebelah kiri ada terdapat gudang kecil Yuk sekarang kita masuk Sebelum kita masuk, untuk pintu sudah menggunakan smart door lock ya teman-teman Jadi menggunakan password dan juga kartu Untuk lantai nanti akan mendapatkan homogenous style ukuran 60x60 Untuk tipe rumah The Villa sudah memiliki 3 kamar tidur yang ukurannya cukup luas Nah karena ini ukuran memang bukan rumah yang besar Otomatis teman-teman harus menggunakan pilihan furniture yang baik Nah disini adalah area ruang keluarga sekaligus ruang tamu Dan disebelahnya langsung area ruang makan Bersebelahan dengan area kitchen Untuk teman-teman yang membeli tipe badan Di area belakang yang tadi adalah pintu kaca Itu akan diganti dengan tembok Sehingga tidak ada lagi halaman di belakang Ini pintu kacanya Sekarang kita lanjut Di area samping terdapat area terbuka Yang teman-teman bisa gunakan untuk area mencuci dan menjemur Kalau bukan rumah huk Yang kisi-kisi itu adalah tembok ya teman-teman Jadi memiliki pintu kaca sliding seperti ini Tapi kisi-kisinya adalah bentuknya tembok Area ini bisa digunakan untuk menjemur dan mencuci pakaian Serta terdapat area tersembunyi Nah ini adalah toilet tamu atau yang disebut powder room Sangat menarik untuk dilihat Dari toilet ini Ada wastafel yang persis diletakkan di atas dari penutup toilet Sangat unik ya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran Berapa sih harga rumah ini Rumah ini dipasarkan dengan harga 888 juta rupiah Khusus untuk harga perdana ya teman-teman Dan disini ada beberapa penyesuaian Seperti furnisnya tidak ada Karena memang ini adalah rumah contoh Jadi teman-teman akan dapatkan spesifikasi yang kosongan saja Ya sekarang kita sudah naik ke lantai 2 Di lantai 2 ada 2 kamar tidur 2 kamar tidur ini kamar tidur anak Nih karena berkonsep Jepang Jadi meja belajarnya pun disusun seperti rumah di Jepang Dengan menggunakan tempat duduk seperti tatami ya Kamar ini berukuran 2,45 x 3,085 meter Dan bersebelahan dengan 1 kamar mandi Kamar mandi ini digunakan untuk 2 kamar tidur anak Spacenya cukup lega ya teman-teman Untuk pembelian saat ini Sampai dengan launching di tanggal 27 September Teman-teman bisa dapatkan promo khusus Sekarang kita ada di kamar tidur anak kedua Konsepnya sama Seperti gaya Jepang Model kursinya juga model tatami Dan disini sudah ada lemari pakaian Ada jendela besar di bagian samping Dan ini adalah area tempat tidurnya Cukup fungsional Ukurannya 305 x 2,2 meter Promo khusus untuk teman-teman yang sudah NUP Ataupun mau NUP dari sekarang juga Dengan NUP 10 juta teman-teman bisa dapatkan Free AC 2 dan kitchen sat atas bawah Serta diskon khusus Sekarang kita sudah di lantai 3 Ini adalah kamar tidur utama Jadi khusus tipe ini Lantai 3 ini menjadi area khusus kamar tidur utama saja Beserta kamar mandinya Jadi ini adalah area ranjang Dengan pencahayaan yang sangat baik Karena jendelanya cukup besar Dan juga ukurannya sudah 3 x 3,5 meter Sehingga teman-teman sudah bisa mendapatkan space Untuk lemari pakaian dan lain sebagainya Sekarang kita ke area depan Ini adalah meja rias Jika dipasang kaca full Membuat kesan lebih lega Dan ini adalah kamar mandi Yang ada di lantai 3 Untuk kamar mandi utama Tentunya ini aksesoris ya teman-teman Kloset dan sinknya memang sudah dapat Beserta showernya Jadi buat teman-teman yang penasaran Pengen lihat Pengen tahu Apa saja sih yang include Dari rumah The Villa Untuk persembahan dari Daisan Jangan lupa kontak dan janjian dengan saya Kita lihat show unitnya ya Di proyek Daisan masih ada satu tipe rumah Yaitu 5 x 10 Yang akan saya review berikutnya So jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya